Kota Surabaya Jawa Timur Setelah lelah mempersiapkan sebuah acara dan melepas letih di waktu istirahat, Wulan ditemani beberapa tim dari manajemennya bergegas meluncur ke sebuah rumah makan untuk mencicipi makanan khas di kota pahlawan tersebut. Green opening potres pad di Surabaya sudah selesai. Sekarang mau kuliner dulu karena memang waktu makan siang. Sambil nunggu buat koktel party nanti sore gitu. Yuk kita cari makan dulu. Sekarang udah sampai di tempat kulinernya, apa nih restorannya namanya? Dream of Kayangan, jadi makan kayak di bagaikan Kayangan kali ya. Ini lagi lapor banget jadi semua kayak dipesan, pengen makan tengah aja jadi biar bisa cobain macem-macem. Terong, tadi pesan apa aja ya? Karedok, lahut telor, ayam kremes, ayam bakar bawang putih. Apalagi tadi mbak? Oh terong. Terong apa tadi? Terong larasati ya, oh itu nama salah satu putri dari Kayangan. Lainnya banyak deh pokoknya yang dipesan sengaja makan tengah biar bisa coba-coba-cobain semua. Makan dulu boleh ya? Selamat makan. Ini perong larasati. Tampuk, ayam kremes. Tampuk, ayam kremes. Seperti juga kebanyakan artis lainnya, problem takut kegemukan juga melanda hulan. Ia mengaku hatinya selalu dileputi perasaan gagal diet bila menghadapi makanan yang menggugah selera. Tak ingin berat badannya naik drastis pulang dari Surabaya, ia pun hanya menyantap makanan ala Surabayaan, tanpa sesendok nasi sekalipun. Dengan cara ini, ia bisa lebih leluasa menikmati pengembaraan kulinernya tanpa takut kegemukan. Terima kasih. 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 Terima kasih.